Halo warga dunia, selamat datang dalam perjalanan sejarah ke Kepulauan Karibia dimana sebuah revolusi mendapatkan wajahnya yang paling ikonik. Ini adalah cerita tentang Kuba, negara yang diperintah dengan kuat oleh seorang tokoh karismatik yang mengubah nasib rangsanya selama lebih dari setengah abad. Mari kita jelajahi sepak terjang dan walisan dari Fidel Castro, seorang tokoh sentral dari sebuah revolusi yang termasuk salah satu revolusi paling kontroversial dalam sejarah modern. Yuk kita mulai! Kuba, sebuah pulau tropis yang terletak di Karibia, adalah surga yang memikat dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Dikelilingi oleh air jernih dan pesisir yang panjang, Kuba menyajikan pemandangan yang memukau dari pantai-pantai berpasir putih yang terbentang luas hingga tebing-tebing karang yang menjulang tinggi. Tersembunyi di dalam pulau ini, Anda akan menemukan lembah hijau yang subur dan perbukitan yang menakjubkan, tempat dimana sinar matahari menyinari tanaman tembakau dan ladang gula yang indah. Pada masa sebelum kolonisasi, Kuba dihuni oleh suku Taino yang merupakan penduduk asli pulau tersebut. Mereka adalah kelompok suku pribumi yang tinggal di Kuba serama ribuan tahun sebelum kedatangan orang Eropa. Kedatangan penjelajah Spanyol Christopher Columbus pada tahun 1492 dalam ekspedisinya yang pertama secara bertahap menjadikan Kuba pusat kolonial Spanyol di Karibia. Para penjelajah Spanyol membawa budak-budak Afrika ke Kuba untuk bekerja di perkebunan tebu yang menjadi sumber utama produksi gula untuk diekspor ke Eropa. Selain gula, Kuba juga dikenal karena tembakau berkualitas tinggi yang menjadi bahan dasar pembuatan cerutu. Di tengah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan sosial, ketidakpuasan sosial di Kuba mulai meningkat. Tumbuhnya kesenjangan sosial antara pemilik tanah dan kelas pekerja menjadi pemicu pergerakan oposisi terhadap kekuasaan Spanyol. Hingga pada akhir abad ke-19, semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan mulai muncul di Kuba. Pemberontakan melawan penjajah Spanyol terjadi yang mencapai puncaknya pada Perang Kemerdekaan Kuba pada tahun 1895. Masa pasca kolonial di Kuba merujuk pada periode setelah Kuba memperoleh kemerdekaan resmi dari Spanyol pada tahun 1902. Selama masa ini, pengaruh Amerika Serikat di Kuba menjadi sangat signifikan, di mana setelah memperoleh kemerdekaan, Kuba menjadi protektorat de facto dari Amerika Serikat. Pada tahun 1903, Kuba dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian PLAT yang memberikan Amerika Serikat hak untuk melakukan intervensi militer di Kuba dan mengatur hubungan ekonomi antara kedua negara. Perusahaan Amerika Serikat juga mengontrol banyak aspek ekonomi, termasuk industri gula, pertambangan, perkebunan, dan perusahaan transportasi. Masa pemerintahan Fulgencio Batista di Kuba yang berlangsung dari tahun 1952 hingga tahun 1959 dicirikan oleh korupsi, represi politik, dan ketidaksetaraan ekonomi. Partai politik dan kelompok oposisi dibatasi, disensor, dan ditindas. Aktivis politik dan pengunjuk rasa seringkali ditangkap, dipenjara, atau bahkan dibunuh. Kebijakan ekonomi Batista cenderung menguntungkan kelompok-kelompok bisnis besar, termasuk perusahaan asing, sementara meninggalkan masyarakat Kuba terpinggirkan. Kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin semakin membesar. Dengan dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat yang melihat Batista sebagai sekutu anti-komunis dan dapat menjaga stabilitas di Karibia, ini memicu antara lain ketidakpuasan sosial dan politik terhadap pemerintahan Batista. Ketidakpuasan ini akhirnya memperkuat perlawanan dan perjuangan revolusioner yang mengarah pada terjadinya revolusi Kuba pada tahun 1959. Revolusi Kuba diawali ketika Fidel Castro memimpin serangan bersenjata terhadap Cacerne Moncada, markas militer di Santiago de Cuba pada 26 Juli 1953. Meskipun serangan itu gagal dan Castro tertangkap, ini menjadi momen penting dalam pergerakan revolusioner dan menjadi tonggak awal bagi revolusi Kuba. Setelah tertangkap, Fidel Castro menyampaikan pidato pembelaan yang sangat terkenal dalam sidang pengadilan. Pidato itu berjudul Sejarah Akan Membebaskan Saya, di mana Castro menguraikan alasan-alasan revolusioner dan visinya untuk Kuba yang merdeka. Pidato ini menarik perhatian publik dan memperkuat posisi Castro sebagai pemimpin revolusi. Setelah dibebaskan dari penjara, Fidel Castro dan rekan-rekannya melarikan diri ke Meksiko pada tahun 1955. Hingga pada tanggal 2 Desember 1956, Castro dan sekitar 80 gerilyawan kembali ke Kuba dengan menggunakan kapal Granma. Mereka mendarat di teluk kelas Coloradas dan melancarkan perjuangan gerilya melawan pemerintahan Batista. Pada tahun 1958, gerakan revolusioner berhasil memobilisasi pemberontakan nasional yang luas di seluruh Kuba. Pasukan gerilya berhasil memenangkan serangkaian pertempuran melawan pasukan Batista dan mendapatkan dukungan rakyat yang luas. Pada pagi hari 1 Januari 1959, Batista mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Kuba dan meninggalkan ibu kota Havana menuju Republik Dominika, negara yang memberinya suaka politik. Peristiwa melarikan dirinya Batista dikenal sebagai Fuga de Batista, yang merupakan momen penting dalam sejarah revolusi Kuba, menandai jatuhnya Fulgencio Batista dari kekuasaan dan kemenangan gerakan revolusioner. Setelah revolusi Kuba berhasil menggulingkan Fulgencio Batista pada tahun 1959, Fidel Castro dan gerakan revolusioner membentuk pemerintahan baru yang berfokus pada prinsip-prinsip sosialis dan nasionalis. Partai Komunis Kuba, Partido Komunista de Kuba, memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Pemerintahan baru di Kuba menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet, Kuba menerima bantuan militer dan ekonomi dari Uni Soviet, dan kedua negara tersebut menjalin kesepakatan dagang yang menguntungkan bagi Kuba. Hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat selama pemerintahan Fidel Castro sangat tegang dan penuh dengan konflik. Setelah Castro mengambil alih kekuasaan pada tahun 1959, hubungan antara kedua negara ini semakin memburuk. Pada tahun 1960, Amerika Serikat memperlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba yang melarang perdagangan dan hubungan ekonomi antara kedua negara. Di lain pihak, pemerintahan Amerika Serikat dibawa Presiden John Fitzgerald Kennedy dengan koordinasi CIA melakukan serangkaian upaya penggulingan pemerintahan Fidel Castro. Pada tahun 1961, terjadi insiden yang dikenal sebagai Bay of Peaks, insiden di Kuba. Pada masa itu, Amerika Serikat mendukung dan melatih sekelompok pengasingan Kuba di Amerika Serikat yang dikenal sebagai Brigade 2506 untuk melancarkan invasi ke Kuba. Dan pada tanggal 17 April 1961, Brigade 2506 mendarat di Teluk Babi atau Bay of Peaks di Kuba dengan harapan mendapatkan dukungan rakyat dan menggulingkan pemerintahan Castro. Namun mereka menghadapi perlawanan yang kuat dari pasukan Kuba dan dukungan rakyat yang besar terhadap pemerintahan Castro. Serangan itu akhirnya gagal dan sekitar 1.200 pasukan Brigade 2506 ditangkap atau terbunuh. Pada tahun 1962, terjadi krisis yang sangat tegang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dikenal sebagai krisis rudal Kuba. Pada saat itu, Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet telah menempatkan rudal nuklir di Kuba yang merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Ketika Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengumumkan temuan itu kepada publik pada tanggal 22 Oktober 1962, dunia menghadapi ancaman perang nuklir yang nyata. Namun setelah negosiasi intensif, terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat setuju untuk tidak menyerang Kuba dan menarik rudal nuklirnya dari Turki. Sementara Uni Soviet setuju untuk menarik rudal nuklirnya dari Kuba. Krisis ini berakhir pada tanggal 28 Oktober 1962. Hubungan yang tegang antara Kuba dan Amerika Serikat selama pemerintahan Castro berlanjut selama beberapa dekade. Setelah Fidel Castro meninggalkan kekuasaan pada tahun 2008 karena alasan kesehatan, dia menunjuk adiknya Raul Castro sebagai pewarisnya dan kepala pemerintahan Kuba. Raul Castro secara resmi menjadi Presiden Kuba pada tahun 2008 dan memimpin negara tersebut hingga tahun 2018. Di bawah kepemimpinan Raul Castro, terjadi beberapa perubahan penting di Kuba. Beberapa peristiwa dan kebijakan yang terjadi selama masa pemerintahannya antara lain adalah Raul Castro memperkenalkan serangkaian reformasi ekonomi dengan tujuan menghidupkan kembali ekonomi Kuba yang lambat dan mengurangi ketergantungan pada sektor publik. Terkait dengan hubungan dengan Amerika Serikat, Pada Desember 2014, Raul Castro dan Presiden Barack Obama mengumumkan rencana untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara yang telah tegang selama beberapa dekade. Setelah Raul Castro meninggalkan jabatan Presiden pada tahun 2018, dia digantikan oleh Miguel Díaz Canel sebagai Presiden Kuba. Díaz Canel merupakan pemimpin generasi baru yang tidak memiliki hubungan langsung dengan revolusi atau kepemimpinan Castro sebelumnya. Namun kebijakan pemerintahan Kuba tetap diwarnai oleh pengaruh Castro dengan Partai Komunis Kuba tetap memegang kendali politik dan negara tetap menganut ideologi sosialis. Dalam perjalanannya yang panjang, Kuba telah menjadi panggung dari perubahan sosial dan perjuangan perlawanan melawan dominasi asing. Meskipun ada berbagai pendapat tentang pemerintahan Fidel Castro, namun sosoknya yang karismatik, perjuangan dan dedikasinya telah menandai sejarah negara ini dan membentuk identitas bangsa Kuba sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Salam.